Terima kasih. Kita belajar cukup banyak tentang federalisme, tentang macam-macam, dan terakhir dikatakan, you are now our person. Saya bilang, excuse me, enak aja. Cuma 3-4 bulan aja lu udah nyuruh saya jadi orangnya. Ini untuk menjawab bagaimana internasional itu berkepentingan di dalam konteks perubahan di Indonesia. Tapi saya kemudian balik lagi ke Australia dan saya kembali pada saat yang sangat pas, 13 Maret 1998. Dua hari setelah Suharto terpilih kembali, 11 Maret. Dan langsung turun dengan mahasiswa, dengan ibu-ibu, koalisi perempuan yang kemudian membentuk Komnas Perempuan. Jadi jangan salah bahwa Reformasi 1998 itu juga konstribusi dari kelompok perempuan. Dan hari ini, makanya waktu itu kita teriak langsung dengan kuota 30 persen perempuan. Dan hari ini kita cukup tinggi dengan 21 persen. Tapi jangan ditanya, halal atau tidak. Sama yang laki-laki juga halal atau tidak duduk di parlemen dengan pemilu yang penuh dengan pertanyaan-pertanyaan dan persoalan-persoalan yang ada. Ini satu isu. Nah, kalau kita kembali lagi refleksi, sebetulnya tadi rama pertama bicara tentang evaluasinya, lebih baik sih kalau kita mau bicara tentang evaluasi, itu juga tadi pagi kebetulan saya dengan 25 kampus dari ujung timur sampai ujung barat gitu ya, bersama-sama juga membahas sampai berjam-jam gitu ya, tentang apa yang kita local content di dalam konteks perkembangan kepolitikan di Indonesia. Tapi kalau kita lihat apa yang sudah kita capai, kalau tadi Bung Fahri bicara tentang kebebasan kayak gitu, sebetulnya kebebasan cuma sebentar. Hari ini kalau Anda tidak mendukung rezim yang berkuasa, kan langsung ditangkap. Langsung dibawa sampai dibawa tadi Bung Fadli sampai dibawa sampai ke Nusa Kambangan kayak gitu ya. Saya sebagai dosen juga mengalami seperti itu. Kalau Anda, karena dosen disuruh netral. Saya mempertanyakan, enggak ada netral itu. Ini kan teori-teori value free yang dikembangkan. Kalau kita bicara agama kan, Anda pro kebenaran atau Anda pro ketidakbenaran? Anda adil atau tidak adil? Jadi enggak ada itu netral. Netral artinya Anda tidur dalam konteks itu. Jadi kalau kita lihat makna reformasi, karena saya latar belakangnya political science, perubahan-perubahan. Sebetulnya dulu kita semangatnya begitu. Tapi aktornya tidak berubah. Suharto step aside. Tapi sistemnya, birokrasinya itu masih berada di situ. Ini yang jadi persoalan. Kemudian di hijack oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Hari ini seperti itu. Aktor-aktor yang duduk. Mestinya hari ini yang jadi presiden itu Fahri Hamzah atau Fadli Zon. Di dalam konteks itu. Kalau kita mau bicara tentang bagaimana 98 dan 22 tahun yang lalu di dalam konteks itu. Kita dulu memperjuangkan desentralisasi. Kalau saya sih memperjuangkannya federalisme. Walaupun itu sambil takut-takut sebelum reformasi, saya jadi pembicara di UNER. Saya bicara federalisme. Karena apa? Karena federalisme itu, sistem itu, dengan model seperti di Indonesia, itu lebih mensejahterakan. Negara-negara di dunia yang federalisme, mengikuti model federalisme, itu lebih distribution of resources-nya lebih baik dibandingkan yang model kesatuan di dalam konteks itu. Tapi kalau Anda ngomongin federalisme, kan langsung dianggap melawan NKRI. Padahal NKRI hari ini, kalau tadi Fahri bicara atau Fadli ya, yang bicara tentang negara kepolisian Republik Indonesia, bukan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah ini juga menjadi isu. Nah sekarang kalau kita bicara tentang model demokrasi, demokrasi seperti apa sih yang sebetulnya kita inginkan ini? Kenapa? Karena demokrasi kita dihajik oleh tiga kembar oligarki-oligarki politik, sekelompok kecil orang yang menguasai partai-partai politik, dianggap itu milik orang tuanya, dinasti, perusahaannya. Kemudian oligarki ekonomi, hanya sekelompok kecil orang yang menguasai sumber resources kita di Republik ini, yang terkenal dengan sembilan naga, 1% menguasai 49% kekayaan, 1% menguasai 72% tanah, dan sebagainya. Nah dulu Prof. Nazar, sejauh sebelum reklamasi Jakarta itu mengatakan, ini ada hidden agenda membuat Jakarta dan sekitarnya akan menjadi Singapura kedua. Anda pelajari bagaimana Singapura itu berdiri. Li Guan Yu yang dari Semarang waktu itu hanya pakai bisnis waktu itu ke Singapura, dan kemudian dia merebut Singapura. Nah hati-hati hari ini apa yang akan terjadi. Nah kalau kita kembali lagi apa ukurannya? Kembalikan lagi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 yang sudah di amandemen itu. Saya waktu itu nggak bisa recall yang Indonesia asli hilang di dalam amandemen. Terus kemudian demokrasi, ekonomi demokratis, itu semua nggak tahu. Terus yang kemudian, Bhinneka Tunggal Ika. Hari ini kita dihadapkan bangsa yang terbelah, kalau kita bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya berhubungan dengan Pancasila Persatuan Indonesia. Bukan kesatuan ya, Persatuan Indonesia. Berbeda karena kita konstruksinya dari berbagai macam suku, agama, dan sebagainya seperti itu. Kalau tadi Bung Fadli mengatakan Indonesia, Fadli atau Fahri mengatakan Indonesia kapan dijajah dan sebagainya, jangan lupa. Pemilik saham sah Republik ini adalah kesultanan-kesultanan Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan. Jadi kita mau kemana Indonesia? Ada dua isu. Pertama, masalah domestik yang menurut saya memang politik, ekonomi, sosial, hukum yang amburadul. Sivil society yang dulu itu berjaya pada saat kita perjuangan 80-an, kebetulan kalau saya nggak tahu ini masuk kemana. 80-an saya aktivis. Terus kemudian sekolah lama. 90-an saya sudah dosen waktu kita turun. Jadi bukan mahasiswa lagi waktu 98 itu ya. Walaupun menarik, pekerjaannya caring. Nyiapin 40 ribu, 65 ribu nasi bungkus dan sebagainya sebagainya seperti itu untuk mahasiswa. Pagi-pagi jam 3, mbak, kita kurang nih makanan. Kurang berapa? Baru berapa? 40 ribu. Nah, anak-anak berapa yang di DPR? 60 ribu, nggak apa-apa. Itu anak-anak di DPR juga sama pacar-pacarnya biar makan sebungkus berdua, itu pasti begitu. Nah, dulu itu ada menariknya juga di dalam perjuangan. Jadi kalau politik, ekonomi, hukum menjadi persoalan. Semua sebetulnya hari ini yang saya takutkan menuju kehancuran. Ini yang menjadi PR yang luar biasa. Ekonomi. Nah, yang kedua, kalau kita bicara tadi fungsi TNI, TNI dimasukkan ke Barak, tapi polisi didiamkan. Mestinya polisi itu di bawah kementerian dalam negeri. TNI-nya dimasukkan ke Barak, polisinya tidak. Tadi yang dikatakan oleh Pak Fadlizon, ya. Bung Fadlizon di dalam konten. Coba di evaluasi. Apa? Karena, dan ini menggunakan scholars juga, mengatakan bahwa demokrasi, policing demokrasi. Nggak boleh polisi. Polisi itu bahkan punya senjata yang berat aja nggak boleh. Senjatanya polisi itu cuma satu, pentungan. Nggak boleh lebih itu. Kenapa? Karena polisi punya birokrasi, sampai tingkat desa, dia bisa melakukan agitasi, melakukan macem-macem. Dan polisi punya KUHP, penegakan hukum. Kalau dia juga punya senjata, nah itu pasti akan otoriter. Pasti akan abuse power di dalam konteks itu. Nah, isu kedua global. Di mana posisi global kita hari ini? Loving stock, internasional. Apa nggak ditertawain kita dengan internasional? Come, come, come to invest in my country. Ya, gitu. Jadi ini persoalan. Semua hari ini dengan COVID-19, semua negara-negara berbicara tentang national interest. Kepentingan nasional. Tahu-tahu kita ada kepentingan TKA dari negara entah berentah, kepentingan dan sebagainya. Kenapa? Nah, pertanyaannya karena ketidakmampuan dari leadership, hasil dari pemilu populis itu tidak memberikan yang namanya garansi bahwa orang yang baik itu menang. Apalagi ditentukan oleh oligarki ekonomi para bandar itu tadi. Nah, ini jadi persoalan. Ideologi global, apakah itu model liberal? Kalau tadi Bung Fadli mengatakan, oh ya, Fadli atau siapa yang bicara tentang intervensi negara? Itu paradigma liberal. Jadi negara tidak boleh intervensi karena individu, market bisa mengurus dirinya sendiri. Tapi kalau paradigma Pancasila bukan negara intervensi. Memang negara wajib mengurus rakyatnya. Melindungi segenap tumpah darah. Mensejahterakan, mencerdaskan. Itu fungsi dari kita membentuk negara dulu. Tapi kalau model liberal, memang the private elite public. Kayak model Amerika, liberal seperti itu. Hari ini model ideologi liberal juga menuju ganjuran. Nah, Cina, apakah Cina itu komunis? Menurut saya national interest juga. Jadi kalau Jinping bicara tentang, oh iya, saya hanya bisa menyediakan makan seperempat dari jumlah penduduk negara saya. Maka saya akan agresif membeli negara-negara yang lain untuk melakukan itu. Maka Jinping mengatakan, oh kita tidak menjajah. Kita beli. Makanya kan dibeli-beli-beli itu. Nah, ini juga bagaimana kita berbicara di tingkat internet. Multilateral, kata teman saya yang tadi dari Usu Medan, sudah tidak berguna. Itali dengan Uni Eropanya, bagaimana dia menghadapi COVID-19, Uni Eropanya tidak berfungsi dengan baik. Makanya ada Brexit dan sebagainya. Jadi kembali lagi kepentingan nasional kita itu apa? Nah, soalnya model demokrasi. Kompetisinya seperti apa, KPU, Bawasu, jangan macem-macem. Kalian nanti yang akan dikisak habis-habisan itu kalau memindah-mindahkan suara, membayar-mbayar suara, emangnya enak nanti. Ingat mati juga, nggak dibawa pulang itu 100 juta ya katanya. Selamat 100 juta. Nah, jadi ini menarik untuk nanti kita pelajari model apa. Kalau kita bicara tentang COVID misalnya, do you have any plan, Mr. President? Do you have any plan itu, Member of Parliament? Jangan sampai diketawain, kita jadi laughingstock. Bagaimana caranya menyelesaikan COVID-19 di Indonesia oleh Parlemen? Nyanyi bersama. Nah, itu yang dilakukan. Bukan kemudian melakukan hal-hal yang menjadi fungsi DPR, to legislate, to control, dan budgeting di dalam konteks itu secara bersungguh-sungguh. Nah, terakhir, balik lagi bahwa, tadi civil and political liberties, freedom, a certain thing, itu sebetulnya, freedom of parts itu sebetulnya hasil dari 98 yang tidak bisa ini. Tapi itu cuma sebentar, hari ini siapa yang memiliki media-media besar? Metro TV? Siapa yang memiliki Metro TV? Siapa? Partai, model Barless Connie, model Taksinian. Enggak, bandar juga yang punya itu. Jadi bandar menguasai media, menguasai partainya, nyari orangnya, jadi boneka, ditaruh itu. Hati-hati kalian-kalian yang ada di politik. Supaya apa? Supaya kalian bisa baca. Baca politik, hidden agenda-nya apa, sejarah bangsa ini gimana, geopolitiknya gimana, paham prioritas, paham fungsi negara. Alfa Robi dulu, berapa? Berapa? Sembilan ratusan mengatakan fungsi negara itu adalah mensejahterakan rakyat dan membuat rakyatnya bahagia. Sudahkah kita bahagia? Terakhir, saya sedikit mau ngomongin new normal. Apa sih new normal ini? Fission ya? Yang saya baca, kesehatan. New normal apa? Cuci tangan. Bukankah cuci tangan itu pelajaran Toharoh 1.500 tahun yang lalu? Vike yang pertama Anda belum bisa baca apa-apa diajarin Toharoh. Jadi jangan ini, jangan apa namanya, jangan telat ekonomi dan sebagainya. Semuanya coba kita mari kita duduk bersama memikirkan perjalanan bangsa kita. Evaluasi satu persatu dan kira-kira langkah kita seperti apa. Ini yang masih anak-anak muda, saya sudah tua. Sudah selesai di dalam konteks ini. Saya ingin menjadi yang kalau Suharto kan step aside. Menjadi lengser ke prabon di dalam konteks itu. Kesana kita harus memperbaiki politik kita. Kalau menurut saya model populisme, jangan semuanya. Kan ketua DPR-nya mengatakan, oh iya kalau kita pemilunya tidak, pemilu langsung kita mundur. Saya kasih tahu ya, pemilu langsung itu zaman Yunani kuno. Modern itu justru perwakilan. Makanya saya dari dulu orang yang nggak setuju yang namanya pemilu langsung di tingkat Belkada dan sebagainya. Enggak. Oh tapi korupsi, Bu. Lebih baik yang korupsi cuma 50 orang atau 100 orang anggota DPRD dibandingkan berjuta-juta rakyat, kok kasih 20 ribu, 50 ribu, 100 ribu, dan akhirnya kalian disuap, dan akhirnya yang jadi adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memimpin bangsa kita hari ini. Jadi ini PR yang cukup besar. Mari kita mulai. Dari mana? Action. Jadi sudah tidak refleksi-refleksi itu evaluasi, bikin konsep bagaimana. Kekuatan dari Suharto, jadi walaupun kita dulu ikut menurunkan, kekuatan dari era Suharto adalah kemampuan di dalam perencanaan dan kemudian action-actionnya itu mengikuti itu. Makanya yang dapat hadiah Nobel, itu kan urusan SD Impress saja bisa dapat hadiah Nobel. Itu dosennya Fahri ya, yang menulis peneliti di Fakultas Ekonomi, suami istri yang sekarang dapat hadiah Nobel. Itu adalah konsep waktu itu, apa ini? Pendidikan, SD. Kemudian kesehatan apa? Puskesmas. Nah sekarang ini apa? Infrastruktur yang mana? Hutang sampai 5 ribu triliun itu untuk apa? Nah ini yang sampai hari ini saya juga nggak paham, silahkan nanti dijelaskan Pak Fadil, hutang sampai segitu banyaknya, tapi selalu dikatakan kita nggak punya duit, nggak punya duit, nggak punya duit. Saya nggak tahu. Sementara kekayaan alam kita diambil habis hanya untuk kepentingan sekelompok orang. Nah di sini letaknya kekuasaan itu, power tends to grab, absolute power grab, absolutely oleh karena itu diatur, oleh karena itu diperbaiki, moralitas dan membangun peradaban di dalam konteks itu. Peradaban politik yang baik, peradaban politik masa depan, yang kemudian kita bisa punya integritas sebagai bangsa, dan eksistensi sebagai bangsa, apakah kita sampai di kiamat, atau ternyata terjadi hal yang lain. Wallahulu alam bisawab. Kalau salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita perbaiki salah satunya partai politik. Jadi kalau Bung Fahri memang sudah memperbaiki partai politik, supaya tidak terjadi feodal, pertama, perbaiki bagaimana organisasi internal partai, membangun demokrasi internal partai itu menjadi sangat penting. Kedua, ideologi. Menurut saya, partai politik kemarin ini kan yang the triumph of pragmatism. Jadi partai politik menurut saya kalau ke depan yang akan berhasil kalau dia ideologis, apa sebetulnya yang diperjuangkan di dalam konteks itu. Dan konsisten di dalam hal ini. Terus hubungan dengan konstituen, itu juga sangat penting. Leadership, karena disitulah letaknya tempat kita membuat atau menciptakan atau kader-kader. Jadi ini kan partai kader dan partai masa. Jadi kader-kader itu jangan partai politik menjadi partai rental. Kalau teman saya yang selalu mengatakan partai politik ini hanya memperjuangkan kader dari partai orang lain. Yang berikutnya tantangan global tadi. Indonesia persoalannya salah satunya adalah kita ini negara muslim terbesar di dunia. Negara yang kaya raya. Kaya raya negaranya. Tapi orang muslimnya miskin karena dikuasai oleh sekelompok kecil. Perang asimetris akan selalu Indonesia akan dijadikan tempat yang sebetulnya pertarungan-pertarungan itu tadi. Nah kita cerdas tidak? Di sini partai politik menjadi sangat penting. Jadi kalau tadi ini kalau inginnya nanti ya Bung Fahri bikin partai yang seputus dan kemudian nanti bagaimana jaringan se-Indonesia untuk ya itu tadi kalau kita mau menjadi negara yang besar negara yang eksis yang sesuai dengan dengan munajat para pendiri bangsa waktu itu jangan kembali lagi kepada yang tadi ruhnya nasionalisme kepentingan nasional jadi jangan seperti yang beberapa waktu lalu waktu ini saya diundang ke Berges misalnya ketemu dengan petani-petani perempuan perempuan saya tanya ibu seneng ya sekarang bawang merah lagi lagi apa namanya panen iya bu tapi enggak laku kenapa? karena diguyur dengan bawang merah dari import kayak gitu kan terus kok begitu jadi caranya sudah mafia import naruknya pula dia harus harus memberikan itu ke berbes sehingga keluar dari berbes dianggapnya itu dari petani berbes padahal dari import nah bawang putih juga demikian katanya satu tahun 30 triliun apa ini ada menteri bekerja 30 triliun substitusi import 50% misalnya 15 triliun bagaimana kita kembangkan bawang merah jadi masa depan kita salah satu ini partai penting ya formulasi kebijakan jadi selalu mengatakan bahwa public policy kesehatan itu bukan politik itu politik itu real politik di dalam menyelesaikan masalah sosial societal problem makanya kalau di Amerika public policy itu bagian dari ilmu politik di Indonesia public policy itu administrasi sehingga yang mengerjakan itu sekda sekjen padahal itu adalah keputusan dari partai politik bukan pilihan-pilihan politik di dalam kebijakan apa formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan disini letaknya apakah kemudian pilihan kebijakannya itu mendengarkan ahli COVID kesehatan kesehatan masyarakat atau cuma mempertahankan kekuasaan sehingga ide-ide tentang bagaimana caranya supaya COVID ini tidak dimanfaatkan untuk melengserkan kekuatan mereka itu juga menjadi bagian itu semuanya jadi public policy masukkan disitu disini letaknya konsisten dengan kebijakan itu untuk mensejahterakan rakyat dan membahagiakan rakyat saya pikir itu saja caratan terakhir bangun partai politik yang tadi dikatakan tidak ide tidak feudal bangun partai politik untuk kenapa pun mau jadi presiden mau jadi ini feudalnya kan luar biasa kalau kita lihat prakteknya ada bupati dua kali habis itu dia sudah selesai istri pertamanya melawan istri kedua kemudian yang menang istri pertama berikutnya lagi istri pertama lawan istri ketiganya menang yang istri pertama nanti istri pertama sudah selesai tidak boleh dua kali nanti istri keempatnya disuruh maju apa ini sebetulnya yang terjadi di republikmu nah ini partai politik tolong jangan jadi partai rental hanya untuk ini hanya untuk ya seperti itu kepentingan satu dua orang tapi kepentingan bangsa dan negara anak-anak muda silahkan mempersiapkan diri rebut kekuasaan itu bereskan di publikmu ini oke terima kasih sudah menyaksikan video ini please leave a like it because it will really help me out if you don't like it you can leave a comment as well giving some feedback if you have any other comment or pertanyaan please leave in the comment as well and I will do my best to answer them I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam tergantung pada your question and depending on how easy I am kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan naras sumber credible dan terpercaya dan kami juga sajikan update kebijakan publik so if you are interested in that type of stuff check it out dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton jangan lupa subscribe kami sangat apresiat kamu juga dapat lihat channel lain di sosial media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen and with that terima kasih banyak semua ini adalah narasi institut dan saya Ahmad Nuhri Dayat I will be soon tetap update dengan konten lainnya Salam selamat menikmati